Nah pelan-pelan aja teman Sampai misi kita adalah 10 PSI Ini adalah kulkas satu pintu Habis saya ganti mesinnya ya bang Habis saya ganti mesinnya Sekarang saya akan melakukan proses yang punya vakum Habis itu isi freon Kita lepas dulu bawahnya bang Ini adalah yang bisa berafaat buat orang lain Dan saya berusaha bagaimana caranya Ilmu yang saya punya bisa bermanfaat buat anda Kita lepas pentilnya seperti ini Pentilnya lepas Isi pentilnya jangan dilepas Ini pentilnya dapat bang Ini lepas pentilnya Kemudian kita pasang analyzer Pasang analyzer Nah ini cara makum nih Kurang lebih mendukung waktu 10 menit Ini adalah selang analyzer yang searah dengan jarum Yang searah dengan jarum nih warna kuning dapat Yang searah dengan jarum nih warna kuning Ini kita jodokan ketemu dengan pentilnya Nah ini yang warna kuning kita jodokan ketemu dengan pentilnya teman-teman Seperti ini dapat Nah oke Nah seperti ini Nah sisanya warna merah atau yang searah dengan putran ini nih Yang searah dengan putran ini kita jodokan ketemu dengan vakum Nah ini ya Vakum Setengah pk Buat teman-teman kita juga jual vakum ya bang Kita juga jual vakum Pengiriman seluruh Indonesia yang mau beli vakum sama Andri Tatum Anda bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi Ini vakum value Pasang vakumnya bang Terima kasih udah share ya Saya jodokan anda semakin megilmu banyak rezekinya Nah vakum Habis itu ini kita buka Bukaan apa nih bang Kerannya ya Kerannya ini kita buka Kita buka full Nah seperti ini Habis itu kita nyalakan vakum Nah kita nyalakan vakumnya bang Colokin Nah nyalakan vakumnya bang Nah Satu dua tiga nyala Nah Baru panjang di angka Dua setengah Disini keluar asep kan gak bang Keluar asep Asep no Keluar asep No asepnya keluar tuh Nah Keluar asep Nah Ini menandakan bahwa si Apa nih si anginnya udah kesedot teman-teman Ya Anginnya udah kesedot Oli-olinya udah kesedot Oleh si mesin vakum ini Ya Kita gak butuh waktu lama-lama Kita cukup butuh waktu lima menit Ya Kita cuma butuh waktu lima menit Ini jarum panjang di angka dua setengah ya bang Eh satu setengah nih Berarti nanti dua setengah Dua setengah Jarum panjang di angka dua setengah Kita sudah selesai Sangat mudah ya Habis vakum baru kita lakukan proses apa bang Pengisian freong Nah Sangat mudah ya Terima kasih buda sembol Berapa waktu bang 500 sempat 500 sempat silahkan bantu di share Ya Di share dan berikan jempol Agar apa Agar semakin lagi orang yang bisa belajar Bapak kau lah Bang Saya order sempat Kulkas kau Belum dikirim-kirim Ya Bapak Hai lah Ya kita bener-bener lagi over bang ya Overlook Hari ini aja udah berapa Berapa puluh ya bang Berapa puluh pesanan Yang mau nalau teman-teman Yang lambat ya Karena kita Timnya cuma 8 orang ya bang Cuma 8 orang itu aja Belum bisa menghandle Semua kerjaan-kerjanya di bank Jadi mau nalau teman-teman Yang pengirimannya lambat ya Karena kita hari ini Bener-bener lagi overload bang Lagi overload Lagi puluhan orang Yang pada Kerem Apa? Kerem lagi Pesen barang Nah ini udah 5 menit Nih teman-teman udah 5 menit Oh iya udah 5 menit Setelah sudah 5 menit Teman-teman tinggal ditutup Seperti ini Tutup dulu ininya Dapat? Nah Tutup dulu ininya teman-teman Nah Ini ditutup nih Si keran analisernya ditutup Tutup Nah Oke Tutup jadi Nah tutup Nah Kemudian matikan vakumnya Matikan vakum Nah matikan vakum Lepas selang yang menuju ke vakum Dapat? Ya Nah ini Nah Yang terbaik Anda tunggu kurang lebih 5 menit Teman-teman Jarumnya naik gak nih? Jarum yang ini Kan jarumnya udah di area biru ya Dapat? Ya Jarumnya kan udah di area biru nih Kalau jarumnya naik tiba-tiba Atau naik perlahan ke angka 0 Itu jangan anda isi freon Ya Itu jangan ada isi freon Kenapa? Karena ada yang bocor Fik Fik itu apa bang? Pasti Fik atau pasti 100% itu ada yang bocor Lasan anda yang bocor Entah itu lasan yang bocor Atau evapnya ada yang bocor Atau di kondisor ini ada yang bocor Jadi jangan disi freon percuma Nanti kalau disi freon Gak bakal dingin lagi dia Ya Dingin cuma sehari dua hari Nanti hari ketiga gak dingin lagi Karena apa? Karena dia bocor Tapi kalau misalnya Dalam waktu kurang lebih 5 menit ya Jarumnya ini gak naik Dapat? Ya Jarumnya ini gak naik Anda bisa melakukan proses pengisian freon Oke Ini aman bang Ini aman ya teman-teman Gak naik Dapat? Yap Nih Harusnya dia naik Kalau bocor Tapi ini gak naik-naik Berarti ini sudah aman Teman-teman Ya sudah aman Ini gak bocor Selanjutnya apa? Kita lakukan Proses pengisian freon Nah Proses pengisian freon Nah ini kita pasang Kita pasang freonnya bang Nah Tadi ada freon disini Oh ini bang Nah Nah Kita pasang freon Nah Seperti ini Selang yang tadi jika vakum Selang yang tadi jika vakum Kita pindahkan ke freon Seperti ini Dapat? Yap Nah Nah Seperti ini Sangat-sangat mudah Nah Nah Ini buat teman-teman Seorang pemula di dunia perkulkasan Anda lagi nanya Nama senior Nggak dijawab Anda nanya sama guru Anda nggak dijawab Anda bisa nanya disini gratis Anda ikuti aja Peraturan apa Step-stepnya nih Buka freonnya Dapat? Buka freonnya ceder Nah Buka freon Nah Abis ini kita Lepas Atau buang Angin yang ada di Selang ini Angin yang ada di selang ini Kita buang Dengan cara ini kita puter-puter Nah Nah Buka tutup Buka tutup Nah seperti ini Jadi anginnya udah kebuang Soalnya disini Nggak harus 100% Isinya freon Nggak boleh ada anginya Ya Habis itu kita buka perlahan Buka sekali aja perlahan Nah seperti ini Nah Nanti si freonnya akan masuk Dalam sistem Buka seperti ini Dapat? Habis ini kita tutup Tutup Nah seperti ini Set Tutup Nah Dan kita colokin kulkasnya Teman-teman Kita colokin kulkasnya Nah kita Dundur dulu bang Biar aman Berapa orang teman bang? 7.54 7.54 Silahkan di share Dan berikan jempol anda Agar apa? Agar semakin banyak lagi Orang bisa belajar 1,2,3 colok Dapat? Ya Colok Nah Nanti akan turun ya nih Nanti akan turun Nah turun Seperti ini Ingat misi kita adalah 10 PSI Ya Misi kita adalah 10 PSI Atau 10 PSI Disini ada Angka 0 Dapat gak bang? Keliatan? Ini angka 0 Ini angka 20 Berarti kalau 10 PSI adalah 0 Antara 0 sama 20 Berarti 10 PSI Ya Misi kita adalah 10 PSI teman-teman Nah seperti ini Ini mesinnya Alus banget bang Nyari setelah terdengar bang ya Mestinya alus Nyari setelah terdengar Oke Seperti ini Nah kita isi 10 PSI aja tuh teman-teman Ya 10 PSI cukup Nah seperti ini Terima kasih udah share Yaudah sempol Selamat ada Semakin banyak ilmu Banyak keceginya Ini posisi udah 5 PSI 2 PSI nih Nah posisi udah 0 PSI Turun dia Dia nanti akan turun Nanti akan turun dia Udah di flashing ya bang Nah kita tinggal buka Ini sambil kita buka Buka dikit Tutup Buka dikit Tutup Nah seperti ini Terus aja Sampai misi kita adalah 10 PSI Jangan lebih dari 10 PSI Nah oke Nanti kalau udah diatas 0 Biasanya di dalam Sudah ada rasa dingin Buka lagi Nah pelan-pelan aja teman-teman Sampai misi kita adalah 10 PSI Ini informasi buat teman-teman Yang ingin tau Bengel Andre Tatum dimana Ini bang Ketika jadi Google Maaf Andre Tatum